Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Untuk mengejar target 5 kursi DPR RI dari Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel, Herman Deru, diminta dan diwajibkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk maju menjadi calon legislatif DPR RI di Dapil 2 Sumsel. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Papilu Sumatera 3 Partai Nasdem, Fauzi Amro, dalam kegiatan reses bersama Bank Indonesia. Tentang sosialisasi pembayaran digital di kawasan OP, CK, Barik, Palembang. Menurutnya, Surya Paloh meminta Herman Deru untuk mencalonkan diri di Pilek 2024. Lantaran ingin mengejar target 5 kursi DPR RI dari Sumatera Selatan, diantaranya 3 kursi dari wilayah Dapil 2 Sumsel dan 2 kursi dari wilayah Dapil 1 Sumsel. Selain Herman Deru, Partai Nasdem juga meminta 6 kepala daerah yang tersebar di Sumsel, yang merupakan kader dari Partai Nasdem, keluarga diminta untuk turut mencalonkan diri pada Pilek 2024. Pak Gubernur Rikel, kebetulan Ketua DPW, itu berakhir pada 1 Oktober. Masa jabatan Gubernur itu berakhir pada 1 Oktober, dan Pilkada 2024 kan bulan November. Kurang lebih hampir satu tahun lebih, Pak Gubernur tidak bisa melakukan aktivitas sebagai Gubernur. Nah, dia sebagai Ketua DPW, menurut saran Ketua Umum, dia wajib mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 2. Nah, kalau dia mencalonkan diri, dengan komposisi sekarang, kita optimis di Sumsel 2 itu kita dapat 3 kursi, dan Sumsel 1 kita mendapatkan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.